Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu Kulhebat dari seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Ibu Eni Sudarwati dari TBM Kinanti, Bono Bojonegoro, Jawa Timur Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca sebuah kisah inspiratif Dari buku berawal dari sebuah sayembara Kumpulan kisah inspiratif sahabat workshop GTK Ridas kemudian Dengan judul, Skenario Terbaik Darinya Karya Ibu Rini Budiaku Demikianlah kisahnya Makassar Rabu 10 Maret 2021 Sinar matahari pagi begitu hangat menyapaku di pali cendingan Seperti rutinitas hari-hari sebelumnya Aku sibuk berkutik di depan laptop Sejak subuh hingga pagi hari sebelum jagoan-jagoan kecilku baru Momen yang optimum untuk membuat planning harian Mingguan bahkan bulanan Aku kerap menyelesaikan semua urusan pekerjaan sekolah pada jam tersebut Di hari libur pun aku suka Memanfaatkan momen ini untuk sekedar menekan touch skateboard Dan merangkai kata menjadi sebuah tulisan fiksi sederhana Sementara sibuk membuka beberapa file persiapan kegiatan virtual science field trip Tiba-tiba saja kotak kecil hitam di depanku bergetar tanda ada pesan yang masuk Aku langsung membukanya Dan ternyata benar saja Seseorang yang tidak aku kenal telah mengirim pesan singkat melalui WhatsApp Mohon bergabung di grup WhatsApp berikut Demikian isi pesan itu Pengirim pesan menyatakan pula Link untuk bergabung dengan grup WhatsApp yang berjudul WhatsApp Naskah Video Orang ini siapa ya? Kok tanpa salam dan perkenalan diri langsung menyuruh gabung grup Ucapku dalam hati Sempat terlintas pikiran buruk di benarku Jangan-jangan ini orang yang mau ngehack akunku Aku jadi teringat Kisah teman yang dihack akunya Hanya gara-gara mengklik link yang tidak jelas dari seorang yang tidak dikenal Jujur aku takut hal itu terjadi padaku Namun aku juga tidak mau membuat dia tersinggung Karena bisa jadi pikiranku ini salah Akhirnya aku membalas chat Maaf linknya tidak bisa diklik Selaya beralih ke chat lain yang belum terbuka Selanjutnya aku tendelam dalam pekerjaan yang harus aku selesaikan pekan ini Di antaranya membuat line box Seat untuk kegiatan virtual field trip Memeriksa kelengkapan tugas anak wali dan mengkomunikasikannya dengan guru mata pelajaran Serta meng-input nilai Maklumlah pekan depan kami harus membagi rapor tengah semester Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia tengah Saatnya menyapa anak waliku dan memastikan mereka siap belajar hari ini Setelah itu aku sibuk dengan urusan rumah Aku harus selesaikan semua urusan rumah sebelum pukul 11 Karena aku harus mengajar siap ini Lalu membangunkan anak satu dan kedua Mengurus harapannya serta kebutuhan belajar dari Setelah semuanya aman Barulah bisa bergelut dengan sapu, mesin cuci, wajan, serta alat lainnya Tidak lupa aku memandikan putraku yang nomor 3 dan nomor 4 Tepat pukul 11, aku sudah duduk manis di depan laptop dan siap mengajar Seperti hari-hari lainnya Setelah beres mengajar aku kembali sibuk dengan urusan rumah Siang menjelang sore Setelah putri Bung Sukut tidur suyan Barulah aku sedikit sampai Kembali aku membuka hp dan membaca satu persatu pesan yang masuk Rupanya orang yang tadi pagi mengundangku di grup workshop naskah video Kembali mengirim pesan Kali ini tidak hanya link yang diberikan Namun juga file pdf File pdf yang berjudul Undangan resmi peserta Kalau memperhatikan kop surat, luku, isi surat, serta tanda tangan Sepertinya ini benar-benar dari panik iya Workshop tersebut Sehingga aku segera meneruskan file surat tersebut kepada kepala sekolah Kepala sekolah merespon baik Namun hal ini justru membuatku galau Aku harus pergi ke Bogor Sementara suamiku pekan depan harus berangkat ke Ambon Siapa yang akan mengurus anak-anak Belum lagi urusan surat tugas dan SVPB Tiket dan tes web Itu tidak termasuk urusan pekerjaan sekolah pekan depan Yaitu kegiatan filtrik dan pembagian raport UTS Keputusan sementara aku tidak akan ikut Teman bantalku yang sudah mengetahui isi surat dari dircian di PK tiba-tiba menghatiri Cie-cie yang mau ke Bogor Gelisah amat Tes baru untuk aku pakai ke Ambon Kayaknya harus dipakai ke Bogor dulu nih Hujannya menggoda aku Kayaknya enggak deh Kan mau pergi ke Ambon Gampang itu Gampang itu nanti saya lapor sama bosku untuk diundur Jawabnya Tapi kan yang harus diurus banyak Sekarang udah sore Besok kamis libur tanggal merah Besoknya cuti bersama Masa SPPD dan surat tugas baru diurus hari Senin Padahal acaranya selasa Belum lagi urus tiket dan tes web Terus hari selasa itu kan Puncak acara filtrik Dan hari Jumat minggu depan itu Pembagian raport UTS Tuturku panjang luka Emang apa ta? Memang apa peranan ta di kegiatan filtrik? Tanya suamiku Ketua jawabku Waduh Ujar suamiku sambil menepuk jidat Tidak lama kemudian Dia melanjutkan ucapannya Atau begini Hari Jumat Saya antar kok Pedinas Kalau ternyata kantor buka Dan urusan suam pelancar Pergini saja Ikut ke workshop Untuk urusan sekolah Selama pimpinan mendukung Pasti akan ada jalan keluarnya Sarannya Oke aku setuju Makassar Jumat 12 Maret 2021 Dari jauh sudah terlihat Antrian panjang Di depan ruang kabin Di TK Di das pendidikan Kota Makassar Aku lega Sekaligus cemas Lega Karena kantor buka Dan tidak cuti Cemas karena takut Urusan surat tugas Dan SPBD Tidak bisa selesai Hari ini Sambil menunggu antrian Aku membuka HP Dan iseng-iseng Membuka Grup yang berjudul Keluarga 152 Sudah lama Grup ini tidak Aku buka Grup ini adalah Grup teman-teman Prajabatan Lalu ketika Baru terangkat CPNS Melalui informasi Di grup tersebut Aku akhirnya mengetahui Kalau Kabit GTK Yang sekarang adalah Teman Prajabatanku Pak Panca namanya Pak Kabit Saya sudah ada Di depan ruangan Pesanku Melalui WA Seorang pria muda Berpakaian batik Keluar Dari ruangan Dan menghampiriku Rupanya Dia adalah staf Pak Panca Buri Nia Pak Panca bilang Langsung masuk bu Hujannya Aku senang Sekaligus tidak enak Dengan orang-orang Yang sudah dari tadi mengantri Tapi Insya Allah Aku mengerti Aku tidak akan berlama-lama Di dalam Walaupun Sebetulnya Aku ingin bertanya Banyak pada Pak Panca Tentang riwayat Perjalanan karelnya Oke Itu bisa aku lakukan Lain kali Yang terpenting Adalah surat tugas Dan SPBD Harus selesai hari ini Allah Maha Baik Semua urusan hari ini Dilancarkan Dan dimudahkan Bahkan Aku masih sempat Memantau latihan Anak-anak pengurus klesis Yang akan mengisi Acara pada Degiatan Filtrip Untuk Urusan Filtrip Kepala sekolah Sebetulnya Menyarankanku Untuk mendukasikan Tugas Degiatan 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 Karena selasa Selasa dan Jumat pagi Aku harus suruh bike Di depan laptop Melalui info Dari IPAR Yang bekerja di travel Pesawat yang paling cocok Dengan jadwarku Adalah Galiga Kelebihan lainnya Mas KP ini Memberikan fasilitas Tessweb secara gratis Sempat ragu Untuk memilih Mas KP ini Karena harganya Yang mahal Namun Panitia Loksop Memberi jaminan Semua biaya Perjalanan Akan diganti Selama Tiket tersebut Adalah Kelas ekonomi Bismillah Tiket sudah dibeli Dan Tessweb Sudah dilakukan Tinggal menunggu hasil Jantungku Berdegiat Kencang Tak aruan Duduk salah Berdiri Pun salah Pikiranku sibuk Berandai-andai Dan berpelan Entah kemana Jika hasil Swap positif Rencana kebogor Yang akan batal Tapi Rencana lainnya Pun harus Ditata ulang Tak terbayang Rasanya Jika hasil Positif Dan aku langsung Disolasi Tanpa Sempat pulang Lalu Terpisah Dari anakku Yang masih kecil Ah Sudahlah Hasil apapun Nanti Pada akhirnya Harus aku Terima Aku pasah Tak lama Kemudian Namaku disebut Oleh petugas Selembar kertas Dengan kata Negatif Diserahkannya Kepadaku Aku Segera Mengampiri suamiku Yang sejak tadi Setia menunggu Tidak bisa Ku sembunyikan Rahut Bahagia Di wajahku Segera Dia mengegam Jumaliku Dan berjalan Tuh Kan Saya bilang Apa Kalau sudah Rezeki Tidak akan Lari kemana Dengan satu Anggukan Aku mengiakkan Ucapannya Dan kami pun Segera pergi Meninggalkan Ruangan itu Selasa 16 Maret 2021 Hari ini Fajar muncul Selama beberapa Menit Setelah alarm Berbunyi Aku sengaja Bangun lebih cepat Sebelum Fajar Menyinsing Aku sudah Sibuk Di dapun Untuk Mempersiapkan Stok laut Selama 3 hari Ada yang dimasak Sampai tuntah Dan siap Untuk diridangkan Dan ada pula Yang diolah Setengah masa Untuk kemudian Disimpan Di lemari Selesai masa Aku kembali Mengecek Seluruh Barang-barangku Lalu bersiap-siap Untuk berangkat Pesawat Yang akan Membawaku Ke Jakarta Dijadwarkan Terbang Pukul 10.40 Wita Lumayan Siang Sebetulnya Namun Aku Menargetkan Pukul 8 Aku sudah berada Di ruang Tunggu bandara Dan duduk baik Untuk hadir Di kegiatan Filtri Filtual Kalau dihitung mundur Berarti Aku harus cek in Pukul 7.30 Itu artinya Pukul 6.30 Aku harus berangkat Dari rumah Untuk Mengantisipasi Macem Segera Aku membangun kecil Yang tadi malam Berpesan Ingin mengantar mama Si botol Malah dinaikkan Ke atas mobil Masih dalam Padaan tidur Sepanjang perjalanan Ke bandara Aku sibuk Memantau Kesiapanku Yang akan tampil Di acira TV Kebetulan Filtri Virtual kali ini Ditampilkan secara Live Aku hanya bisa Menyaksikan Kesibukan mereka Melalui postingan Grup Panikia Filtri Ada rasa Yang berbeda Ketika aku tidak Bisa bergabung Dengan mereka Secara langsung Namun Apa boleh buat Ini sudah tugas Negara Perjalanan Menuju bandara Sultan Hasan Mungkin berjalan Lancar Demikian juga Dengan proses Validasi Surat Keterangan Hasil SWEP Kesabaranku Justru teruji Karena pengantri Untuk check-in Karena kontak Dibuka untuk All Fakes Maka aku harus Antri Bersama Dengan Penumpang Dengan berbagai Tujuan Dan Waktu Penderbangan Seorang lelaki Parubaya Bersama istri Dan empat Orang anak Dengan santenya Menaikan barang-barang mereka Untuk diberi Tanda bagasi Padahal Pesawatnya Sudah boarding Kru airline Nampak panik Sementara wajah Hati-hati itu Terlihat sangat santai Tanpa Bulatan ekspresi Penyesalan Halo Iya Kalau bisa Jangan diklus dulu Karena banyak Barangnya ini Putus Seorang petugas Melalui telepon Enam orang Lagi Sepertinya Petugas Sedang mempayakan Agar keluarga Itu tidak Ditinggal Pesawat Walau lama Dan sempat Menghambat Adrian Akhirnya Mereka mendapat Boarding Pas Tanpa menyebutkan Kata terima kasih Mereka berlalu menuju Di ruang tunggu Seorang Petugas Terlihat Menggeleng Gelengkan Kepala Akibat Kejadian ini Aku sedikit Terlambat Duduk Baik Di ruang tunggu 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 Ini juga Proses check in Oke Mulai aja ya Daripada Rondonnya Kacau Jawabku Segera Setelah mendapat Boarding Pas Aku berdiri Ke ruang tunggu bandara Nafas Nafas masih tersengal Namun aku harus segera Bergabung di Zoom Beberapa saat Setelah mendapat Posisi duduk Yang baik Aku telah berada Di ruang virtual Dan siap Memberi pengantar Video field trip Serta pengarahan Kepada murid-murid Untuk mengerjakan Live Blogship Alhamdulillah Seaman pertama Telah selesai Namun Hal menebarkan Tidak berakhir Sampai disitu Pada segmen kedua Acara virtual field trip Yaitu webinar Tentang Konservasi Wanitia Kembali Dilanda Kepanikan Halo Burini Bagaimana ini Pak Wandi Belum bergabung Kata Burina Dihujung Telepon sana Tunggu ya Burina Saya Segera hubungi Beliau Jawabku Aku Segera menerbun Pak Wandi Seorang Witya Iswara Dari P4TK Teknologi Yang Berdomisili di Bandung Pada acara webinar ini Dia bertindak sebagai Pembicara Entah faktor jaringan Atau faktor lainnya Aku tidak berhasil Menghubunginya Fiataipun Aku semakin panik Akhirnya Melalui chat Aku mengetahui Bahwa ada Miskomunikasi Tentang waktu Pada undangan Dan flyer Yang tersebar Panikia Hanya Mencantumkan Pak Wandi Berbicara Pukul 10 Tanpa ada Keterangan waktu Pada pukul 10 Di Makassar Sama dengan pukul 9 Untunglah Pada jam tersebut Pak Wandi Tidak memiliki Akhidat lain Sehingga Beberapa menit Sebelum sesi webinar Dibuka Dia sudah Bisa bergabung Di Zoom Sesi webinar Belum berakhir Namun panggilan Untuk boarding Sudah terdengar Segera aku Berpamitan kepada Seluruh panitia Pimpinan Juga murid Tidak lupa Aku minta Didoakan Agar aku bisa Tiba dengan selamat Di pokok Dan kegiatan Workshopnya Berjalan dengan Lancar Burung besi Raksasa itu Pun terbang Menembus Angkasa Meninggalkan Beragam Aktivitas Keseharian Ku di Makassar Di dalam Hati Aku tidak berhenti Mengucap Syukur Kepadanya Asas Semua skenario Yang Ku rancang Dapat Berjalan Semoga Sepulahku Nanti Dari tempat Workshop Aku bisa Berbagi ilmu Dan pengalaman Kepada teman-teman Di Makassar Demikianlah Kisah Dari Ibu Rini Budiati Ibu Rini Budiati Ini Lahir di Cimahi Tanggal 21 Juli 1979 Ibu Dari Empat Orang Anak Ini Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada 2001 Dijurisan Pendidikan Biologi Setelah Menikah Dia Menetap Di Makassar Dan Mengabi Menjadi Guru SMP Islam Akcilah Makassar Sejak Tahun 2002 Hingga Sekarang Terima kasih Telah menyimak Pembacaan Kisah Inspiratif Yang Berjudul Skenario Terbaik Dari Karya Ibu Rini Budiati Dari Buku Berawal Dari Sebuah Saibara Kumpulan Kisah Inspiratif Sahabat workshop KTK Dikdas Terima kasih dan mohon maaf jika ada kecil Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh